Assalamualaikum Hai guys Welcome back to our youtube channel Ditapureca ngapak Orang ngapak Ada kepenyak lah yuk Hai 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 Apa kabar semuanya Semoga Sehat selalu ya Amin Jadi Pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi resep Pentol bakso ya Ini tuh rasanya enak banget Kenyal banget Yang pastinya sehat ya Karena gak pakai bahan Pengenyal dan juga bahan pengawet Tentunya Bikin sendiri di rumah Ini penampakannya seperti ini Karena Waktu Ngeblender dagingnya itu Gak terlalu lembut ya Karena Biar ada rasa-rasa Dagingnya gitu Tuh kan Mantap banget Oke guys Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe ya Selamat menonton Oke guys Jadi pertama-tama Kita blender dagingnya dulu ya Ini saya menggunakan Batu esnya 75 gram Dan ini dagingnya 500 gram ya Atau setengah kilo Saya menggunakan Chopper seperti ini Kalau gak pakai chopper juga bisa Bisa di cincang gitu ya Untuk penggunaan es batu Jadi per 500 gram daging sapi Kita hanya membutuhkan 75 gram es batunya saja ya Karena Karena Jika kita Terlalu banyak Mencampurkan es batunya Nanti Dagingnya itu Rawan Berair Dan Waktu kita Mencampurkan Tepung tapioca itu Akan terlalu banyak Menggunakan Tepung tapioca Jika terlalu banyak menggunakan tepung tapioca Maka Baksonya itu Jadi Gak kerasa Dan Hasilnya pun Gak Terlalu mantap ya guys Tetapi Kalau jika Untuk Berjualan Untuk campuran es batunya Bisa ditambah ya Dan juga Ditambah Campuran tepung tapioca Karena ini kan Saya mau dimakan sendiri gitu Jadikan Ya Biar lebih Mantap Oke guys Jadi ini Hasil Eksekusi Tadi ya Lanjut Kita Mencampurkan Semua Bahan-bahannya Ini ada Bahan-bahannya Ada 500 gram Daging sapi 200 gram Tepung tapioca Atau sagu Setengah sendok Teh baking powder Satu butir Telur putih Putih telur Maksudnya Satu sendok teh Gula pasir Satu sendok teh Lada bubuk Satu sendok teh Garam Tiga siung bawang putih goreng Tiga siung bawang putih merah Dan satu bungkus masako Pertama-tama Pertama Kita didihkan Air Dalam panci Ya Karena nanti Waktu Kita akan menggunakan Sudah mendidih Siapkan wadah seperti ini Kemudian Kemudian Kita Campurkan Semua bahan-bahannya Ya Ini ada daging sapinya Kita masukkan ke dalam wadah Kemudian Ini ada Tepung tapioca Kita masukkan Saya menggunakan Putih telur Telur putihnya saja Ya guys Kita hanya butuh Satu butir saja Ya Ini ada Bawang putih dan bawang merah Sudah saya goreng Kemudian Lada bubuk Baking powder Garam dan gula Dan yang terakhir Ada bubuk masako ya Ini saya menggunakan Rasa ayam Karena Di rumah Enggak ada Yang rasa sapi ya Guys Kalau Jika Kalian Ada yang rasa sapi Boleh Tambahkan Yang rasa sapi ya Karena Disini kan Warung indonya Jauh banget Jadi Gak apa-apa lah Oke Kita campurkan Semua bahannya Seperti ini ya Bisa juga Menggunakan chopper Ini saya menggunakan Sarung tangan Karena Disini tuh Lagi musim dingin Jadi rasanya tuh Dingin banget ya Sebenernya Gak enak juga sih Pakai sarung tangan Tapi ya Gak apa-apa lah Dan ternyata Ripet juga ya Ini dia Hasilnya tadi ya guys Lanjut kita untuk memasak Untuk Memasak Kita Hindari Menggunakan Api besar ya guys Jadi Setelah airnya mendidih Kemudian Kita kecilkan Apinya ya Karena Nanti Kalau Kalau Menggunakan Api terlalu besar Baksonya itu Rawan Lembek Dan Hancur ya guys Kita Bulatkan Menggunakan tangan Seperti ini Kita Lakukan Seperti ini Sampai Habis Jangan lupa Sesekali Kita Aduk pelan-pelan ya Karena Biar nanti Matangnya itu Merata Jadi Untuk video kali ini Sekian dulu ya Terima kasih Yang sudah Men-support Channel aku Yang belum Subscribe Bukan subscribe ya Dan Jangan lupa Nyalakan tombol Lontengnya Biar nanti Nggak ketinggalan Update Video terbaru Dari saya Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat ya Thank you for watching my video See you in the next time Don't forget to like Share Comment And subscribe I love you so much And bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax